Jangan, Chen Jiu, jangan impulsif, oke. Wajah mereka menjadi pucat dan bibir mereka bergetar. Suan Wu Hui dan yang lainnya benar-benar khawatir Chen Jiu akan mengorbankan mereka. Pemuda ini memberi mereka perasaan bahwa dia tidak takut dan berani melakukan apa saja. Jika mereka mati sekarang, mereka akan mati sia-sia. Suan Wu Hui dan yang lainnya telah hidup begitu lama, jadi mereka sangat enggan untuk mati. Huff, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Kalau begitu, cepat katakan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Chen Jiu menegur dengan dingin. Dia sangat tidak sabar. Chen Jiu, kami tidak datang ke sini atas perintah Kaisar Agung. Kami datang ke sini atas kemauan kami sendiri. Kami tidak dapat mewakili klan Suan Huang. Suan Wu Hui buru-buru menjelaskan dengan wajah masam. Oh, kau tidak bisa mewakili klan Suan Huang. Jadi, menghentikan pasukanku adalah idemu sendiri. Tanya Chen Jiu tegas. Ya, itu ide kami sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Suan Huang. Ketiga lelaki tua itu mengakui dengan malu. Baiklah, kalian bertiga yang lebih tua. Aku, Chen Jiu, tidak menyinggung kalian, bukan? Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Chen Jiu langsung terkejut. Aku, mereka hampir mati tercekik. Kamu tidak menyinggung kami, tetapi kamu mempermalukan klan Suan Huang. Bagaimana itu tidak menyinggung kami? Ketiga lelaki tua itu ingin mengutuk Chen Jiu, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya bisa berkata tanpa daya, Chen Jiu, apakah kamu lupa bahwa kamu telah mencuri permaisuri kami? Apa maksudmu, mencuri? Dia memang wanitaku sejak awal. Oke, apa salahnya aku membawanya pergi? Kata Chen Jiu dengan tidak senang. Itu, itu benar, itu benar. Hanya saja kami tidak mau menerima ini, jadi kami ingin mempersulitmu. Itu tidak sepenuhnya jahat. Lihat kami, kami tidak membunuh satupun dari kalian. Ketiga lelaki tua itu hanya bisa menguatkan diri dan memohon keringanan hukuman. Untunglah kau pintar. Kalau tidak, aku tidak akan menggodamu dan akan membunuhmu. Kata-kata Chen Jiu membuat ketiga tetua itu merinding. Tak berani berpura-pura, ketiga tetua itu buru-buru memohon. Chen Jiu, kali ini kami salah. Kami terlalu impulsif. Kami harap kamu tidak akan menyimpan dendam dan membiarkan kami pergi. Oke. Apakah kamu pikir kamu bisa menebus kejahatanmu dengan mengatakan bahwa kamu salah? Chen Jiu tiba-tiba mencibir dengan jahat dan berkata, Kau mencuri senjata suci milikku, melukai pasukanku, dan bahkan berteriak-teriak ingin memukulku sampai ayah dan ibuku tidak mengenaliku. Kau ingin aku berlutut di tanah dan memanggilmu kakek. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Itu hanya kata-kata yang diucapkan saat sedang marah. Jangan dianggap serius. Ketiga tetua itu memohon penjelasan. Tapi aku menanggapinya dengan serius. Chen Jiu memasang wajah serius. Dia sangat marah. Chen Jiu, kakek, kamu kakek kami. Oke, mohon berbelas kasihlah dan biarkan kami pergi. Kami seharusnya tidak datang untuk menantang otoritas Anda. Kami tahu kami salah. Ketiga tetua itu sepenuhnya yakin. Mereka berlutut di hadapan Chen Jiu dan dengan tulus menyesali perbuatan mereka. Para tetua, aku tidak bisa menerima sikap yang begitu agung. Tolong cepat bangun. Chen Jiu berpura-pura terkejut. Chen Jiu, apakah kamu sudah memaafkan kami? Bisakah kita pergi sekarang? Suan Wu Hui dan yang lainnya tidak sabar untuk meninggalkan tempat yang memalukan ini. Aku sudah memaafkanmu, tetapi bawahanku, mereka tampaknya belum memaafkanmu. Mereka masih menginginkan penjelasan. Pada saat ini, Chen Jiu menunjuk ke empat tetua keluarga Kin yang masih terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia sangat marah. Chen Jiu, kami juga terluka olehmu dan hampir lumpuh. Bukankah itu cukup untuk menebusnya? Ketiga tetua itu mengeluh dengan getir. Tidak, karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Itu salahmu, kata Chen Jiu dengan serius. Chen Jiu, apalagi yang kamu inginkan? Katakan dengan jelas, kami bertiga sudah ada di sini. Kalau kalian benar-benar ingin membunuh kami, silakan saja. Kenapa kalian harus terus-menerus mempermalukan kami seperti ini? Secara bertahap, Suan Wu Hui dan yang lainnya kehilangan muka. Sedikit martabat terakhir di hati mereka meledak. Membunuhmu. Sekarang setelah aku tahu siapa dirimu, jika aku benar-benar membunuhmu, bukankah keluarga Suan Huangmu akan menjadi gila? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak sebodoh itu. Karena kamu tidak bisa memberi kami kompensasi atas masalah ini, aku harus meminta penjelasan dari keluargamu. Chen Jiu, jangan bertindak terlalu jauh. Tindakan kami bersifat pribadi. Kau tidak boleh membuat masalah bagi keluarga kami. Ketiga tetua itu menegur dengan tegas. Mereka sangat tidak puas. Awalnya, mereka keluar sendiri tanpa persetujuan keluarga. Sekarang setelah mereka dipukuli dan dibawa kembali, jika mereka terus mengancam keluarga, ketiga tetua itu tidak akan bisa lagi menunjukkan wajah mereka di masa mendatang. Jika kalian ingin membunuh kami, lakukan saja sesuka kalian. Kami bahkan tidak akan mengerutkan kening. Baiklah, kau tidak punya syarat untuk bernegosiasi denganku. Kemarilah. Chen Jiu mengeluarkan tali Yuan Qi dan mengikat ketiga tetua itu. Dia mengangkat mereka dan meninggalkan mereka di udara. Begitu Chen Jiu pergi, keempat tetua yang tidak sadarkan diri itu langsung terbangun. Sambil memegang senjata suci yang telah mereka hilangkan dan temukan kembali, mereka menyembah Chen Jiu. Tuan Muda benar-benar tak terkalahkan. Dia tidak akan berada dalam bahaya dengan pergi ke klan Xuan Huang sendirian, kan? Tidak akan berbahaya. Tuan Muda semakin tidak terduga. Aku khawatir bencana yang sebenarnya adalah keluarga Xuan Huang. Sang penjaga menatap ke langit dan juga merasakan ledakan antisipasi. Di depan kota Xuan Huang yang tak terbatas, Xuan Wuwi dan dua orang lainnya tergantung di udara seperti babi mati. Mereka tidak bisa lagi menahan rasa malu di hati mereka dan mulai mengumpat dengan keras. Chen Jiu, dasar tikus pengecut yang tidak berperasaan. Jika kau punya nyali, kenapa kau tidak membunuh kami? Kenapa kau tidak membawa kami kembali ke klan? Kemampuan macam apa ini? Aku tidak tega membunuh kalian semua. Bukankah lebih baik menukar kalian semua dengan keuntungan yang nyata? Chen Jiu terkeke pelan. Begitu saja, dia turun ke puncak Istana Kuning Misterius. Siapa yang berani mempermalukan Istana Xuan Huangku? Beraninya kau. Kedatangan Chen Jiu yang tiba-tiba langsung menarik perhatian banyak ahli. Sekelompok pria parubaya pertama-tama mengepung Chen Jiu, tetapi ketika mereka melihat Chen Jiu dan ketiga tetua, ekspresi mereka berubah dan mereka buru-buru berteriak, Chen Jiu ada di sini. Cepat, undang para tetua tertinggi. Asteris Wash Wash. Asteris ruang berfluktuasi dan lima tetua elemen tiba. Selain itu, ada tiga tetua tertinggi lainnya yang tidak muncul terakhir kali. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat terkejut. Chen Jiu, cepat lepaskan Xuan Wu Hui dan yang lainnya. Apa maksudnya ini? Bukankah kau sudah membuat masalah yang cukup besar terakhir kali? Apakah kau pikir keluarga Xuan Huang kita mudah diganggu? Lima tetua elemental menegur dengan sangat tidak puas. Kau sedang mencari kematian. Ketiga tetua yang baru saja muncul jelas belum melihat kekuatan Chen Jiu. Ketika mereka melihat perilakunya yang arogan dan lalim, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Asteris Boom. Asteris tiga tangan besar berubah menjadi langit dan bumi, melahirkan keluarga Xuan Huang. Mereka seperti tangan dewa saat mereka mencoba menangkap Chen Jiu. 562 Jangan kasar, dia berteriak, tetapi tidak cukup untuk menghentikan gerakan ketiga lelaki tua itu. Tangan besar mereka menutupi langit dan menekan Chen Jiu. Bajingan, Chen Jiu meraung keras, dan dia mengayunkan pedangnya dengan tebasan. Serangan pedang yang dapat membelah langit dan bumi itu tajam dan menyilaukan, dan itu tak terhentikan. Tiga tangan besar yang menutupi langit hancur di tempat. Darah berceceran di langit saat tulang dan urat mereka retak. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Apa? Sungguh kuat. Ketiga lelaki tua itu terkejut dan mengepalkan tangan mereka karena marah. Para tetua senior, jangan bersikap impulsif. Biarkan aku bicara dengan Chen Jiu. Xuan Ling tampak lembut dan cantik. Ia maju dan menghadap Chen Jiu. Ia sedikit tidak wajar. Melihat Xuan Wu Hui dan yang lainnya, ia dapat menebak alasan di balik ini. Xuan Ling, kita bertemu lagi. Kata Chen Jiu sambil menatap Xuan Ling dengan ekspresi jenaka. Huh, dasar mesum, jangan coba-coba menggodaku. Xuan Ling mengumpat dalam hati, tetapi dia tetap berkata dengan serius, Chen Jiu, terima kasih telah membawa ketiga tetua itu kepada kami. Masalah kamu mempermalukan benua kuning misterius kami hari itu sudah kami lupakan. Apa? Haha, Xuan Ling, aku tidak menyangka kamu begitu teliti. Chen Jiu terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Apa? Mungkinkah mereka bertiga membuat kesalahan yang lebih besar daripada kau mengambil ratuku? Xuan Ling melotot dan membantah. Apa maksudmu dengan mengambil ratu? Aku telah mengambil wanitaku sendiri. Jangan coba-coba menyalahkanku. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah mengakui masalah ini. Jangan bicarakan itu lagi. Chen Jiu, apa yang kamu inginkan? Kami tidak akan berdebat denganmu, tetapi kamu masih sangat agresif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Xuan Huang kami takut padamu? Xuan Ling berkata dengan sangat tidak senang. Huff, jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Wajah Chen Jiu tampak tegas saat dia berkata dengan nada yang tidak menoleransi penolakan, mereka bertiga melukai anggota klanku di kerajaan mau besar, mencuri senjata suci milikku, dan bahkan menghina serta mengutupku dengan kejam. Awalnya, mereka seharusnya tidak lolos dari kematian, tetapi karena mereka berasal dari klan Xuan Huang, aku membawa mereka ke sini untuk memberimu kesempatan menebus kesalahanmu. Apa? Mereka bahkan mencuri senjata suci milikmu. Pada saat ini, Xuan Ling tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia menatap ketiga lelaki tua itu, membuat mereka merasa sangat malu. Benar sekali. Gara-gara mereka, pasukan keluarga Kin kita menderita kerugian besar. Katakan padaku, bagaimana kau akan memberi kami kompensasi? Tanya Chen Jiu langsung. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengancam klan Xuan Huang kami sendirian. Sepertinya kau tidak menginginkan nyawamu lagi. Iya. Banyak tetua dan tetua agung sangat marah. Mereka tidak dapat menerima ini. Klan Xuan Huang adalah yang tertinggi. Bahkan jika mereka memukul seseorang, itu adalah hal yang wajar. Kapan mereka pernah berpikir untuk memberi kompensasi? Apa? Jika kau benar-benar tidak ingin memberi kami kompensasi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan membunuh mereka bertiga di sini. Mata Chen Jiu berbinar. Dia tidak takut menghadapi banyak elit klan Xuan Huang. Beraninya kau, bunuh anak ini. Dia sudah keterlaluan. Dia pantas mati. Kita tidak akan berkompromi. Untuk sesaat, banyak anggota klan Xuan Huang mendekati Chen Jiu. Tidak, semuanya, tenanglah. Jangan melakukan apapun. Xuan Ling merasa cemas. Dia segera berdiri di depan Chen Jiu untuk mencegah klan Xuan Huang melakukan kerusuhan. Yang mulia, Anda terlalu lemah. Chen Jiu telah menindas klan Xuan Huang kami. Kami tidak bisa mentolerirnya lagi. Sayangnya, dengan para tetua agung yang memimpin, martabat Xuan Ling tidak lagi cukup untuk mengendalikan situasi. Tidak, aku mohon padamu. Jangan lakukan apapun. Kalau tidak, klan Xuan Huang kita akan menderita kerugian besar. Xuan Ling memohon dengan tidak sabar. Chen Jiu memberinya perasaan yang lebih menakutkan sekarang. Karena pria ini berani datang, dia pasti sangat percaya diri. Jika mereka benar-benar membuatnya marah, Xuan Ling khawatir klan Xuan Huangnya akan menurun karena ini. Yang mulia, kita perlu menggunakan cara-cara ekstrim untuk menghadapi orang-orang jahat. Mundurlah dan biarkan kami memberinya pelajaran. Tegur para tetua agung, sama sekali mengabaikan permohonan Xuan Ling. Berani sekali kau. Aku adalah Raja Kekaisaran Darah Naga. Jika kau memperlakukanku seperti ini, kau mencoba memulai perang dengan Kekaisaran Darah Naga. Sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Tegur Chen Jiu dengan ekspresi bermartabat. Huff. Bocah nakal berani menyebut dirinya Kaisar Agung. Hari ini, kau tidak akan bisa pergi, sambil mengejek dan menghina. Para anggota klan Xuan Huang menatap Chen Jiu dengan ejekan yang kejam saat mereka terus maju. Bagus. Sangat bagus. Karena kau tidak peduli dengan moralitas dan akal sehat. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Chen Jiu mencibir. Suaranya menggetarkan langit. Gerbang iblis. Buka. Bum. Sebuah gerbang kerangka tiba-tiba muncul di langit, benar-benar mengejutkan klan Xuan Huang. Penampilan arogan mereka hilang selamanya. Dihadapkan dengan begitu banyak iblis yang kuat, semua anggota klan Xuan Huang berulang kali mundur, tidak mampu menahan aura jahat ini. Tiga ribu roh raksasa yang jatuh. Para tetua agung yang sangat arogan itu langsung pucat pasi. Mereka benar-benar yakin bahwa begitu tiga ribu roh raksasa yang jatuh ini menyerang, klan Xuan Huang akan musnah. Ya ampun, Chen Jiu, kau. Melihat kekuatan Chen Jiu, Xuan Wuwi dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Mereka benar-benar ingin memuntahkan darah. Orang aneh macam apa yang telah mereka provokasi. Ayo, para tetua, datang dan bertarunglah denganku. Aku ingin melihat apakah kalian memiliki lebih banyak orang, atau apakah kita memiliki lebih banyak iblis. Chen Jiu memprovokasi, matanya menyapu kerumunan. Sementara mereka berduka dan marah, tidak seorang pun dari mereka berani bergerak. Roh raksasa yang jatuh adalah iblis sejati. Chen Jiu tidak mengenalnya, tetapi para tetua pendiri, yang telah hidup lama, sangat menyadari betapa mengerikannya roh raksasa itu. Mereka sangat takut padanya. Siapa yang berani bergerak? Begitu tiga ribu roh raksasa jatuh tingkat kedua semuanya menyerang, seluruh istana Xuan Huang pasti akan berubah menjadi abu. Kamu, kamu benar-benar punya rencana cadangan. Xuan Ling menatap tatapan menghina Chen Jiu, tubuh dan pikirannya gemetar. Tria ini bahkan lebih berani dari sebelumnya. Hei, siapa yang bilang aku berani tadi? Siapa bilang aku anak nakal? Siapa lagi yang bilang aku pantas mati? Kalian semua, brengsek, berdirilah untukku. Apa kalian punya nyali? Raungan Chen Jiu mengguncang klan Xuan Huang. Tidak ada yang berani menanggapi. Sikap Chen Jiu tak tertandingi, dan dia mendominasi dunia. Kemunculan tiga ribu iblis di langit membuat klan Xuan Huang kehilangan kesabaran. Meskipun banyak tokoh senior tidak mau, mereka tidak berani memprovokasi Chen Jiu lebih jauh. Chen Jiu, tenanglah. Klan kami hanya bercanda denganmu. Kita semua saudara, bagaimana mungkin kita bertarung dengan pedang dan tombak? Pada saat ini, Xuan Wu Hui dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya dengan tergesa-gesa. Masalah ini disebabkan oleh mereka, jadi mereka hanya dapat menerima masalah berpura-pura patuh ini. Hoho, terima kasih atas semua dukungan Anda. Saya akan memberikan update seperti biasa selama periode May Day. Di akhir bulan, jika Anda memiliki sisa suara bulanan, silakan pilih Xiaopan. Selain itu, silakan berlangganan untuk menonton update langsung. Anda tidak boleh melewatkannya. 563 Kerabat mana? Jangan coba-coba mengklaim bahwa kita ada hubungan keluarga. Kita berasal dari dua keluarga yang berbeda. Chen Jiu mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Chen Jiu, apakah kamu lupa bahwa bibimu, bukan, istrimu adalah anggota keluarga Xuan Huang kami. Karena kamu telah datang ke keluarga kami, bagaimana mungkin kami tidak memperlakukanmu dengan baik? Xuan Wu Hui berkata dengan ekspresi canggung. Lihat, ada begitu banyak orang di sini. Bahkan para leluhur tua dan tua telah keluar untuk menyambutmu. Apakah perlu untuk mengatakan betapa kami menghormatimu? Apakah begitu? Apakah mereka benar-benar datang untuk menyambutku? Apakah mereka di sini untuk mempersulitku? Chen Jiu menatap mereka dengan tajam dan berkata dengan galak. Ya, ya, Chen Jiu, aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Meskipun mereka malu, tiga ribu roh raksasa jatuh sudah cukup untuk menyapu seluruh alam semesta. Bahkan keluarga Xuan Huang tidak mampu menyinggung mereka. Mereka baru saja bertarung sampai mati, tetapi sekarang mereka harus memasang wajah tersenyum. Para tetua keluarga Xuan Huang merasa ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Oh, bisakah kita bicara sekarang? Chen Jiu tidak bisa menahan senyum. Senyumnya penuh dengan ejekan, tetapi para tetua tidak berani marah. Chen Jiu, kita ini keluarga. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja pada Xuan Ling. Kita masih punya urusan, jadi kita pulang dulu. Pada saat ini, para tetua mendorong Xuan Ling ke depan dan pergi. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak tahan lagi. Chen Jiu, singkirkan semua ini. Ayo turun dan bicara. Xuan Ling tidak punya pilihan selain merendahkan sikapnya. Baiklah, ayo turun dan bicara. Chen Jiu menggendong ketiga tetua dan mengikuti Xuan Ling ke Aula Istana. Panggil para pejabat ke Aula Istana. Pada saat ini, Xuan Ling tiba-tiba memberi perintah untuk mengumpulkan semua pejabat dan jenderal di Aula Utama. Ekspresi Xuan Sandau sangat buruk. Mereka jelas tahu bahwa Chen Jiu baru saja pamer. Bahkan para tetua tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi bagaimana mereka berani menyentuh martabatnya. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus, dan wajah para pejabat menjadi pucat pasi. Para pejabat yang terhormat, bukankah kalian semua sangat mendukung upaya memprovokasi keluarga Dragon Blood? Sekarang Chen Jiu sudah ada di sini, kalau kalian punya ketidakpuasan, kalian bisa langsung bilang padanya. Ucapan Xuan Ling membuat para pejabat terdiam. Huff, siapa yang tidak puas denganku? Siapa yang ingin memimpin pasukan untuk menindasku? Majulah dan biarkan aku melihat. Chen Jiu melotot tajam, pandangannya menyapu ke arah ratusan pejabat dan jenderal, menyebabkan mereka begitu ketakutan hingga berlutut di tempat, gemetar tak henti-hentinya. Para pejabat yang terhormat, tidakkah kalian semua menganggap saya lemah? Bukankah kalian semua diam-diam mengatakan bahwa aku tidak berguna? Kalian semua berkata, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Kaisar Xuan Ling adalah Kaisar. Dan, adalah. Yang Mulia, kami tahu kami salah. Tolong hukum kami. Ratusan pejabat dan ribuan jenderal berlutut dan tidak berani lagi menentang martabat Xuan Ling. Chen Jiu, apakah kamu melihat itu? Alasan kami memprovokasi kalian adalah karena hasutan mereka. Jika kalian ingin menghukum kami, kami akan menerimanya. Namun, kalian tidak boleh membiarkan para pelaku ini lolos begitu saja. Xuan Wu Hui dan yang lainnya segera menyalahkan para pejabat. Oh, saya jadi penasaran, siapa di antara mereka yang memulai hal ini? Yang Mulia, apakah Anda sudah menyelidikinya secara menyeluruh? Chen Jiu menatap Xuan Ling dengan ekspresi tenang, tetapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Ketiga tetua agung bukanlah orang yang bisa dibujuk oleh orang biasa, bukan? Mystic Triblades, kau mendengarkan rumor yang memfitnah, dan diam-diam menghasut tiga tetua agung untuk menyerang tanpa mengindahkan keadilan. Kau telah melakukan kejahatan berat. Apakah kau mengakuinya? Xuan Ling tiba-tiba menunjuk ke arah Mystic Triblades dan dua lainnya. Yang Mulia, kami salah. Mystic Triblades menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun lagi. Huff, bawa dia pergi dan berikan dia seratus ribu pukulan sebagai hukuman. Ekspresi Xuan Ling berubah saat dia memberi perintah tanpa ampun. Terima kasih, Yang Mulia. Mystic Triblades sangat berterima kasih. Mereka tahu bahwa Xuan Ling sedang membalas dendam pada mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Pada saat ini, bahkan jika Xuan Ling mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, mereka akan mati sia-sia. Dibandingkan dengan tiga tetua agung, Mystic Triblades terlalu lemah. Menteri Gou, Jenderal Hulai, kalian berdua menyebarkan rumor, mencoba memicu perang antar kekaisaran dan mengambil untung darinya. Kalian telah melakukan kejahatan berat. Para prajurit, tangkap mereka dan eksekusi mereka. Xuan Ling kembali melotot ke arah kedua pejabat itu dan berteriak. Yang Mulia, kami tidak melakukan hal itu. Kedua pejabat itu berteriak dengan sedih, memohon belas kasihan. Namun, itu tidak ada gunanya. Xuan Ling memberi perintah untuk mengeksekusi mereka, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Ah, mendengar dua teriakan dari pintu depan, ratusan pejabat dan ribuan jenderal gemetar ketakutan. Berada di dalam rombongan kaisar bagaikan berada di dalam rombongan harimau. Mereka bukan orang bodoh. Kedua orang ini adalah yang paling agresif baru-baru ini, mengatakan bahwa Xuan Ling lemah dan tidak kompeten. Mereka jelas telah membuat Xuan Ling marah, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengeksekusi mereka. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet sangatlah efektif. Para pejabat tidak berani meragukan Xuan Ling. Mereka hanya menatapnya dengan rasa hormat yang tak terbatas. Chen Jiu, aku sudah membunuh pelaku utamanya. Apakah menurutmu sebaiknya kau melepaskan tiga tetua agung terlebih dahulu? Kita bisa mendiskusikan syarat apapun yang kau miliki. Xuan Ling menatap Chen Jiu dengan serius dan berkata, Baiklah, lepaskan mereka. Mereka tidak bisa lari dariku. Chen Jiu tidak membantah dan melepaskan Xuan Wu Hui dan yang lainnya di tempat. Mereka sangat berterima kasih. Para pejabat, kalian boleh pergi. Aku akan berbicara dengan Chen Jiu sendirian untuk membahas pembentukan hubungan diplomatik antara kedua kerajaan. Xuan Ling melambaikan tangannya dan membubarkan para pejabat dan jenderal. Di aula istana, hanya Chen Jiu dan Xuan Ling yang tersisa, saling memandang. Setelah melihat beberapa saat, Xuan Ling menundukkan kepalanya dan bertanya, Apakah suster Hansue baik-baik saja? Tentu saja, dia tinggal bersamaku. Itu hebat, kata Chen Jiu dengan percaya diri. Chen Jiu, Apakah kamu benar-benar ingin menikahinya? Apakah kamu tahu bahwa kamu menentang kehendak langit? Xuan Ling berkata dengan penuh kebencian. Urusan pribadiku bukan urusanmu. Xuan Ling, mari kita bicarakan kompensasi yang harus kau berikan padaku. Chen Jiu tidak ingin membicarakannya lagi. Dia tidak akan berubah pikiran, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Kompensasi? Kompensasi apa? Aku telah membunuh dua menteri pentingku dengan kejam. Bukankah itu cukup untuk meredakan amarahmu? Wajah Xuan Ling dipenuhi dengan keheranan. Ekspresinya seolah berkata, Bisakah kau berhenti bersikap begitu kejam? Xuan Ling, Aku tidak tahu apakah kamu pikir kamu bijak atau kamu benar-benar pikir aku bodoh. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tertawa, Kamu jelas-jelas menyingkirkan para pembangkang dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat itu? Apakah kau pikir dengan membunuh orang-orang yang tidak menghormatimu? Aku akan merasa tenang. Bukankah itu terlalu aneh? 564 Kamu, Lalu apa yang kamu inginkan? Terakhir kali kau menyentuhku, aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih, Oke, kata Xuan Ling dengan marah. Apa, Aku, Chen Jiu tidak bisa bernapas. Dia menahan napas dan berkata, Jangan ganggu aku terus-menerus. Ini dua hal yang berbeda. Selain itu, aku telah membantumu menjaga rahasiamu. Jangan lupa hargai kebaikanku. Kau sudah mengambil keperawananku, apa yang masih belum kau puaskan? Xuan Ling melotot ke arah Chen Jiu, wajahnya penuh dengan kebencian. Hei, Xuan Ling, kau adalah kaisar yang hebat. Jangan bersikap seperti itu padaku. Aku tidak akan merasa kasihan padamu. Chen Jiu memperingatkan dengan serius. Huff, Lalu apa yang kamu inginkan? Bunuh aku. Asal kamu mau melakukannya, datanglah padaku. Xuan Ling berkata terus terang, menjulurkan lehernya yang putih, lembut, dan bersih, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Xuan Ling, sekarang aku tahu mengapa kau menyuruh para pejabat itu pergi. Kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertindak tanpa malu. Chen Jiu mencibir dan berkata, apakah kau pikir karena kau seorang wanita, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Apakah kau pikir karena kau begitu tidak masuk akal, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Chen Jiu, apa yang kamu inginkan? Kakak Hanswe telah dibawa pergi olehmu. Apakah kamu masih belum puas? Xuan Ling cemberut. Dia sangat tidak senang. Kalian bertiga tetua agung memprovokasi pasukan darah naga seperti ini, kalian harus membayar harganya. Aku tidak meminta banyak, tetapi kalian harus mengembalikan wilayah asli negara kin besar. Tuntut Chen Jiu. Itu tidak mungkin. Chen Jiu, jangan berhayal. Xuan Ling terkejut dan menolak dengan tegas. Oh, sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati itu. Xuan Ling, kau punya dua pilihan sekarang. Serahkan wilayah itu padaku. Kalau tidak, aku akan membunuh ketiga tetuamu. Chen Jiu mengancam dengan serius, kau seharusnya tahu bahwa aku punya kemampuan untuk melakukannya. Chen Jiu, kalau begitu, bagaimana kau akan memberiku kompensasi karena telah menyentuhku? Xuan Ling sekali lagi mengangkat masalah yang memalukan itu dan menanyai Chen Jiu. Aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Oke, jangan terus-terusan mengungkit masalah ini. Oke. Chen Jiu melotot marah padanya. Jika aku tahu kamu seorang wanita, aku tidak akan menyentuhmu apapun yang terjadi. Benar-benar, mungkinkah aku tidak layak mendapatkan perhatianmu? Mata Xuan Ling dipenuhi dengan kebencian. Xuan Ling, jangan berpura-pura menyedihkan di hadapanku. Katakan padaku, apakah kau menginginkan wilayah atau nyawa? Chen Jiu tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong dan bertanya langsung. Aku ingin menjadi murni. Bisakah kau memberikannya padaku? Xuan Ling masih mengeluh. Paling-paling, aku akan membiarkanmu menyentuhku juga. Dengan begitu, kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Bagaimana? Kata Chen Jiu tanpa daya. Lalu mengapa kau tidak memprovokasi klan Xuan Huang kita juga? Dengan begitu, kita tidak akan berhutang apapun pada satu sama lain. Apakah itu tidak apa-apa? Balas Xuan Ling. Tidak. Chen Jiu tidak setuju. Itu tidak sama. Huff. Apa bedanya? Chen Jiu, pada akhirnya, kamu masih menggunakan kekuatanmu untuk menindas klan Xuan Huang kita, bukan? Xuan Ling langsung berkata dengan marah. Jika kau punya kemampuan, bunuh saja kami semua. Paling-paling kami yang akan mati. Bahkan jika kami semua mati dalam pertempuran, kami tidak akan berkompromi dengan orang mesum sepertimu. Jaga ucapanmu. Siapa yang cabul? Chen Jiu sangat tidak senang. Kalau kamu bukan orang mesum, apa kamu akan menyentuhnya di sana? Jika kamu bukan orang mesum, apakah kamu tidak akan melepaskan bibimu sendiri? Xuan Ling bertanya dengan keras kepala. Xuan Ling, aku peringatkan kau. Kau tidak boleh membicarakan aku dan Han Sui lagi. Dia bukan bibiku sekarang. Chen Jiu marah. Konsekuensinya sangat serius. Apa? Apakah Anda bersalah? Aku akan mengatakannya. Chen Jiu, kau pengkhianat. Tidak apa-apa jika kau seorang cabul yang tidak tahu malu, tetapi kau masih harus menyeret bibimu sendiri ke dalamnya. Kau hanya mencoba untuk menyakitinya dan membuat dunia menertawakanmu. Kau seorang munafik yang egois. Tidakkah kau pantas dimarahi? Xuan Ling tampak penuh amarah. Dia segera menembak Chen Jiu seperti bola meriam. Aku seorang cabul. Jangan bicara omong kosong. Oke. Ban Chi, kau tahu apa itu cinta? Tahukah kamu apa itu kebahagiaan sejati? Balas Chen Jiu. Chen Jiu, kamu hanya tergila-gila pada kecantikan bibimu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Kamu tidak bisa pergi begitu saja saat melihat wanita cantik. Kamu bahkan tidak melepaskan bibimu sendiri. Aku benar-benar merasa malu padamu. Tegur Xuan Ling dengan marah. Diamlah. Aku tidak akan membiarkanmu menghina harga diriku seperti ini lagi. Chen Jiu memperingatkan. Jangan takut dengan apa yang akan dikatakan orang lain jika kau melakukannya. Chen Jiu, kau akan menjadi seorang kaisar. Bagaimana kau bisa bersikap tidak tahu malu? Kata Xuan Ling dengan nada menghina. Anda bajingan. Chen Jiu marah. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Xuan Ling. Dia memarahi. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bunuh aku jika kau bisa. Mari kita lihat apakah para tetua keluarga ku akan melawanmu sampai mati. Kata Xuan Ling tanpa rasa takut. Dia sama sekali tidak takut. Kamu, Chen Jiu melotot ke arah Xuan Ling. Dia seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia benar-benar dalam dilema. Apakah dia benar-benar harus membunuhnya? Namun, jika dia membunuhnya, keluarga Xuan Huang mungkin akan menjadi gila. Meskipun Xuan Ling adalah seorang wanita, fisik dan statusnya sangat penting bagi keluarga Xuan Huang. Tiga ribu roh raksasa yang jatuh itu kuat, tetapi Chen Jiu tidak mau menyinggung keluarga Xuan Huang kecuali dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, dengan hubungannya dengan Chen Hanswe, dia benar-benar tidak bisa menyerang keluarga Xuan Huang dengan paksa. Dia mengerutkan kening dan menatap ekspresi puas Xuan Ling. Dia sangat tidak senang. Jika kau tidak berani melakukannya, biarkan aku pergi. Dasar pria tidak berguna, jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini. Aku tidak akan peduli dengan masalahmu dan kau tidak akan menuntut tanggung jawab kami. Kita impas. Xuan Ling yakin bahwa Chen Jiu tidak akan berani melakukannya, jadi dia menjadi semakin sombong. Siapa bilang aku tidak berani melakukannya? Xuan Ling, kau memaksaku melakukan ini. Senyum Chen Jiu tiba-tiba berubah aneh. Hei, apa yang kau lakukan? Xuan Ling secara naluriah merasa takut. Apa yang saya lakukan? Kamu bilang ada sedikit kecantikan di depanku, dan aku dianggap cabul oleh seseorang. Apa yang akan ku lakukan? Chen Jiu tersenyum sinis. Dia mendekatkan kepalanya ke Xuan Ling dan mengendus. Cek-cek, ada sedikit aroma. Xuan Ling, kamu masih perawan, kan? Kau, dasar mesum, menjauhlah dariku. Wajah Xuan Ling penuh dengan rasa jijik. Oh, kenapa kamu marah? Ayo, biarkan kakak melihat apakah dada kecilmu sudah matang. Wajah Chen Jiu penuh dengan kejahatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dada datar Xuan Ling dan tersenyum, meskipun belum dewasa secara resmi, tidak baik diikat seperti ini, kan? Xuan Ling, aku akan berbaik hati membantumu melepaskan ikatan itu. 565. Ah, jangan sentuh aku. Chen Jiu, jika kamu berani bersikap kasar, aku akan berteriak. Wajah Xuan Ling memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Oh, kamu masih ingin berteriak? Baiklah, kenapa kau tidak menegurku? Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang kehilangan muka. Chen Jiu tersenyum dan berkata, selama kamu tidak takut mengungkap identitasmu, aku tidak peduli. Kau, kau, Xuan Ling menatap Chen Jiu dengan marah. Dia benar-benar marah. Katakan padaku, apakah kamu setuju menyerahkan tanah itu? Kalau tidak, aku akan bertindak. Chen Jiu berkata sambil mengangkat tangannya yang besar. Dia menutupi dada Xuan Ling dan hendak menekannya. Kamu keterlaluan, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada saudari Hanswe? Xuan Ling cemberut dan memarahi dengan serius. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti matinya. Chen Jiu tidak bicara omong kosong dan memutuskan untuk memberi Xuan Ling pelajaran. Cara paling efektif untuk menghadapi seorang wanita adalah memanfaatkannya. Ah, Xuan Ling menjerit dan menatap Chen Jiu dengan sedih dan marah. Dia berteriak, kamu, kamu berani menggertaku. Dasar tukang buli, jangan ngomong gitu. Aku nggak ngerti sama sekali. Ayo kita lepasin dan lihat. Tangan besar Chen Jiu menutupi dada Xuan Ling. Ada tonjolan kecil. Dia benar-benar merasa tidak enak karena diikat dengan erat. Mendesis, Chen Jiu tidak ragu-ragu dan langsung merobek jubah kerajaan Xuan Ling, memperlihatkan penampilan aslinya. Di balik jubah itu, ada lapisan kain putih, yang sangat mencolok. Tidak, Chen Jiu, bisakah kau berhenti? Xuan Ling menatap Chen Jiu dengan mata penuh permohonan. Kalau begitu kau setuju dengan syaratku. Chen Jiu menatapnya dan berkata, Itu tidak mungkin. Kekaisaran Xuan Huang kami tidak akan pernah menyerahkan tanah itu kepadamu. Xuan Ling menolak dengan serius. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan merobek kain putih itu. Akhirnya, dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Meskipun tidak besar, mereka sangat lincah. Mereka sedikit menonjol, seperti dua bukit kecil. Mereka sangat lucu. Chen Jiu, sebaiknya kau tidak memberiku kesempatan. Kalau tidak, aku pasti akan membalas penghinaan yang kau berikan padaku hari ini sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Wajah Xuan Ling semerah api saat dia merasakan angin dingin bertiup di depannya. Xuan Ling, jangan marah. Kamu sepertinya sedang hamil, kan? Tidak baik diikat seperti ini. Jika kamu tidak bisa tumbuh dewasa di masa depan, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Aku membantumu melepaskannya. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Mengapa kamu menyimpan dendam padaku? Kata Chen Jiu polos. Huff, Apa hubungannya denganmu? Apakah aku perlu kamu peduli padaku? Xuan Ling melotot ke arah Lin Fan. Dia juga merasa dirugikan dengan masalah ini. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan selain mengikatnya? Bisakah dia membiarkan orang lain melihat bahwa dia adalah seorang wanita dan menertawakannya karena tidak memiliki keturunan dalam keluarga Xuan Huang? Dalam keluarga kuno, hanya laki-laki yang bisa disebut keturunan. Umumnya, setelah seorang wanita menikah, dia hanya bisa menjadi bagian dari keluarga agunan dan tidak akan dihargai. Xuan Ling, jika aku jadi kamu, aku tidak akan mengikatmu lagi. Apa salahnya menjadi seorang wanita? Menurutku, jika seorang wanita kuat, dia bisa menahan separuh langit. Kamu sangat cantik. Kamu pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik di masa depan. Mengapa kamu harus menyakiti diri sendiri dan berpura-pura menjadi pria? Chen Jiu membujuk dengan sungguh-sungguh. Lihat, jika kamu diikat seperti ini setiap hari, tidakkah kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu? Chen Jiu, kamu tidak perlu bicara lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku. Aku tidak akan memberimu tanah yang kamu inginkan. Xuan Ling tidak percaya. Dia tidak memberi Chen Jiu kesempatan untuk berbicara dengannya. Kau, kau benar-benar ingin aku menggunakan kekerasan, bukan? Chen Jiu melotot ke arah Xuan Ling dan berteriak dengan marah. Jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak mencobanya? Xuan Ling tidak takut. Sebaliknya, dia menjulurkan dadanya dan berkata, jika kamu berani menyentuhku, aku akan memberi tahu Suster Hans Wei untuk menjauh darimu. Beraninya kau mengancamku. Aku akan benar-benar menyentuhmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan menceritakannya padaku. Chen Jiu marah. Sebagai kaisar darah naga, dia akan bangkit. Jika dia bahkan tidak bisa menangani seorang gadis kecil, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Saat berbicara, tangan besar Chen Jiu langsung menekannya. Dia benar-benar menyentuh kulit Xuan Ling. Kulitnya hangat, halus, dan berminyak. Dia merasa sangat puas dengan perasaan itu. Meskipun agak kecil, tapi cukup nyaman untuk dipegang seperti ini. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri. Ah, kau, Xuan Ling benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka pria ini begitu berani dan tak kenal takut. Dia bahkan berani bersikap seenaknya terhadap kaisar Xuan Huang seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Apa? Apakah Anda tercengang? Tidak ada wanita yang tidak bisa kuhadapi, Chen Jiu. Cepat katakan padaku. Apa kau yakin? Chen Jiu tersenyum bangga. Ia sangat puas melihat wajah Xuan Ling yang cemberut dan marah. Aku tidak yakin. Apa yang kau lakukan hanya akan membuatku semakin membencimu. Xuan Ling menggertakkan giginya, matanya penuh kebencian. Apakah begitu? Lalu saya jadi penasaran, bagaimana rasanya? Chen Jiu mencibir. Dia juga menjadi bersemangat. Tangannya yang lain melepaskan leher Xuan Ling dan meraih gundukan di depannya. Meraih, mencubit, menggosok. Delapan belas jenis seni bela diri yang berbeda ditampilkan satu per satu. Akhirnya, dia mencubit kacang merah kecil dan merasa sangat nyaman. Eh, dasar mesum. Lepaskan aku. Perasaan Xuan Ling berlipat ganda. Wajahnya semerah darah. Sepasang kakinya yang seperti batu giok saling bertautan erat. Seluruh tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Dia malu, malu, dan sedikit mabuk. Sepertinya dia tidak bisa menahannya. Ekspresi Xuan Ling sangat rumit saat ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Xuan Ling merasa seolah-olah ada dua pintu listrik di depannya yang dibuka oleh Chen Jiu. Pintu-pintu itu melepaskan arus listrik yang kuat yang membuat seluruh tubuhnya lemah dan mati rasa. Dia benar-benar tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Sialan, kenapa aku punya perasaan ini? Xuan Ling membenci tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa menerimanya dan tidak mau mengakui bahwa dia menyukai perasaan ini. Apa? Tidak tahan. Kalau begitu, mohon ampun. Berjanjilah untuk menyerahkan tanah itu dan aku akan membiarkanmu pergi. Chen Jiu bahkan lebih bangga. Gadis kecil, aku tahu kamu tidak akan tahan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Chen Jiu, kamu juga orang yang akan menjadi kaisar. Bisakah kamu tidak bersikap tidak tahu malu? Xuan Ling memarahi dengan marah. Aku seorang pria sejati. Namun, untuk menghadapi penjahat sepertimu, aku harus menjadi penjahat. Kata Chen Jiu dengan wajah penuh ketulusan. Apa? Kau penjahatnya? Aku kaisar besar hitam kuning. Xuan Ling membantah dengan enggan. Bagus, kaisar besar hitam kuning. Kalau begitu, kau akan merasakan keterampilan unikku, cakar naga penceng keram puncak. Mari kita lihat siapa yang akan memohon belas kasihan terlebih dahulu. Chen Jiu berhenti bicara omong kosong dan segera fokus menyerang dua titik. Eh, kamu, Xuan Ling gemetar dan menatap Chen Jiu dengan getir. Dia sangat membencinya sehingga dia ingin mencabik-cabiknya. 566. Dasar bajingan tak berperasaan. Suster Hanswe sangat menyayangimu, tapi kau malah pergi keluar dan bermain dengan wanita lain. Apa kau pantas untuk Suster Hanswe? Xuan Ling melotot marah ke arah Chen Jiu dan terus bertanya. Kakinya lemas, dan dia menatap Chen Jiu dengan marah. Xuan Ling, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana bisa seorang bocah nakal sepertimu dianggap wanita? Jangan jadikan dirimu bahan tertawaan. Chen Jiu sangat meremehkan hal ini. Kau, bagaimana mungkin aku tidak dianggap seorang wanita? Xuan Ling membalas dengan marah. Kamu sekarang hanyalah seorang gadis, bukan seorang wanita. Jika kamu benar-benar ingin menjadi seorang wanita, kamu harus menemukan seorang pria yang dapat mengembangkanmu. Chen Jiu tidak dapat menahan tawa. Apa kau mempermainkanku? Dasar bajingan hina dan tak tahu malu. Xuan Ling tersadar dan mengutuk. Chen Jiu, dasar bajingan, bunuh aku kalau bisa. Kalau kau laki-laki, lepaskan aku. Kau lebih buruk dari babi atau anjing. Aku benci kau. Oh, Xuan Ling, sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatan nyata kepadamu, kamu tidak akan yakin, bukan? Chen Jiu melihat bahwa Xuan Ling membuat keributan lagi dan benar-benar takut hal itu akan menarik perhatian orang-orang dengan motif tersembunyi. Jika orang-orang melihat bahwa dia sedang bermain-main dengan puncak kaisar Xuan Huang, seluruh klan Xuan Huang mungkin akan langsung gempar. Tanpa pilihan lain, Chen Jiu siap mengambil risiko dan langsung ke akar permasalahannya. Meskipun tindakannya itu membuatnya merasa sedikit malu, tetapi untungnya, ada contoh dari waktu sebelumnya. Tidak terlalu sulit untuk membuat pengecualian kali ini. Kamu, apa yang kamu lakukan, Chen Jiu? Aku peringatkan kau, jika keberani tidak menghormatiku lagi, aku akan benar-benar berteriak minta tolong. Xuan Ling secara naluriah merasa sedikit takut. Baiklah, silakan berteriak minta tolong. Panggil seseorang untuk menghakimi kita. Chen Jiu merasa takut dalam hatinya, tetapi mulutnya tidak mengalah. Dia berkata, Kamulah yang tidak tahu malu. Aku punya alasan untuk pergi kemanapun di dunia ini. Aku tidak takut pada apapun. Chen Jiu, kau bajingan, kau bajingan, kau binatang buas. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana suster Hanswe jatuh cinta padamu. Apa bagusnya dirimu? Tidak ada yang menarik dari dirimu. Lihatlah rambutmu, menjijikan. Lihatlah matamu, besar dan tak bernyawa. Hidungmu, bau sekali. Xuan Ling merasa cemas. Dia mulai memarahinya lagi untuk melampiaskan ketidaksenangannya. Melakukan hal ini jauh lebih mudah diterima daripada dia menegurnya secara langsung. Lidahmu tajam sekali. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa terus memarahiku. Chen Jiu meliriknya dengan dingin dan mengulurkan tangannya yang lain. Mengikuti kulit halus itu, ia berenang menyeberangi dataran dan kemudian masuk ke padang rumput yang jarang. Tanpa sengaja ia jatuh ke dalam parit yang dalam. Di sini, ada mutiara yang mempesona yang benar-benar menarik perhatian Chen Jiu. Ah, omelan itu berhenti tiba-tiba, dan wajah Xuan Ling berubah cerah. Tubuhnya membungkuk, pantatnya miring ke belakang, dan kakinya disilangkan rapat. Matanya dipenuhi air mata, dan dia merasa sangat dirugikan. Memarahiku, kenapa kamu berhenti? Bukankah kau memarahiku sepuasnya? Mengapa kamu mulai menangis? Chen Jiu mulai merasa bangga lagi. Dia merasa kasihan pada Xuan Ling, tetapi saat ini, demi kepentingan kerajaannya dan kemarahan di hatinya, dia bersumpah untuk membuat Xuan Ling menyerah. Kau, kau melakukannya pada aku lagi, kau tidak bisa menindasku seperti ini. Nada bicara Xuan Ling penuh dengan kebencian. Saya cuma ingin sebidang tanah saja untuk mengganti kerugian saya. Apakah sesulit itu? Belum terlambat untuk mundur sekarang? Kata Chen Jiu dengan serius. Kamu telah mengambil keuntungan dariku, bahkan jika aku setuju, bisakah kamu menebusnya? Xuan Ling bertanya, sangat tidak puas. Jadi kau benar-benar akan bersikap keras kepala? Chen Jiu mencibir. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Eh, jangan bergerak. Xuan Ling bagaikan boneka, sepenuhnya berada di tangan Chen Jiu. Di hadapannya, yang merupakan veteran di bidang cinta, banyak wanita harus menyerah, apalagi Xuan Ling, yang belum pernah mengalami apapun antara pria dan wanita. Ah ah, setelah beberapa saat, Xuan Ling benar-benar kalah, seolah-olah dia telah disambar petir. Dia mengalami perasaan yang tak terlukiskan, yang membuatnya tidak dapat melepaskan diri, membenamkan dirinya di dalamnya, tidak dapat membangunkan dirinya sendiri. Bagaimana itu? Lumayan, kan? Apakah kau akan memberikan tanahmu kepadaku sebagai ucapan terima kasih karena telah membiarkanmu merasakan perasaan yang luar biasa ini? Chen Jiu lanjut bertanya, melihat ekspresi tergila-gila Xuan Ling, dia sebenarnya agak tidak berdaya. Namun masalahnya sudah berkembang sampai titik ini, dia tidak bisa berhenti. Belum lagi dia sangat tidak puas dengan kekeras kepalaan Xuan Ling, dia juga harus memberikan penjelasan kepada tentara Qin. Karena dia sudah mengucapkan kata-kata itu, jika dia tidak mengambil kembali ganti rugi yang cukup, bukankah itu akan membuatnya terlihat tidak kompeten sebagai kaisar agung darah naga? Terlebih lagi, wilayah negara Qin memiliki peranan besar, yang tidak bisa diabaikannya. Bibir merahnya sedikit terbuka, wajahnya memerah, dan wajahnya yang halus penuh dengan kegembiraan dan kepuasan. Pada saat ini, Xuan Ling sangat menawan. Kau, kau iblis terkutuk, kau benar-benar membiarkanku melakukan itu. Xuan Ling perlahan terbangun, teringat akan perasaannya barusan, dia samar-samar tahu seperti apa keadaannya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar melakukan hal itu di tangannya, bagaimana ini mungkin. Pada saat yang sama, Xuan Ling terus-menerus merasa kesal, lelaki terkutuk ini, beraninya dia mempermainkannya seperti ini, benar-benar bajingan yang penuh kebencian. Iya, apakah nyaman menjadi seorang wanita? Apakah kamu tidak ingin mengucapkan terima kasih kepadaku? Chen Jiu sangat sombong. Tidak nyaman? Terima kasih pantatku, cepat lepaskan aku. Wajah Xuan Ling lembut dan cantik, matanya menampakkan kemarahan yang tak berujung. Kalau begitu kau harus berjanji padaku. Ancam Chen Jiu. Jangan pernah berpikir tentang hal itu, bahkan jika kau mempermainkanku sampai mati, aku tidak akan menjanjikannya padamu. Xuan Ling dengan marah menegur, berencana untuk memecahkan toples yang pecah itu, kalau sudah seperti ini, apalagi yang lebih serius dari ini. Xuan Ling, aku pikir kamu masih ingin merasa nyaman, kan? Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu dan dengan berat hati menunggumu beberapa saat lagi. Kata Chen Jiu dan mulai bermain lagi. Permainan ini langsung membuat wajah dan telinga Xuan Ling memerah, kedua kakinya terkatuk rapat, dan dia sangat malu. Eh, jangan, jangan lakukan ini, oke. Oh, aku akan melakukannya lagi, setelah beberapa saat, tepat ketika Xuan Ling terengah-engah, dia tidak dapat menahan perasaan itu dan ingin kembali ke puncak dan menikmati surga lagi, perasaannya tiba-tiba berhenti. Ya, pada saat ini, Chen Jiu tiba-tiba berhenti, tidak bergerak, dan menatap Xuan Ling dengan tatapan main-main, yang membuatnya sangat malu hingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Kamu, kenapa kamu berhenti? Xuan Ling merasa bersalah, tetapi dia benar-benar tidak dapat menahan keinginan tubuhnya, jadi dia segera bertanya. 567. Oh Xuan Ling, tiba-tiba aku mengerti. Aku sudah berusaha keras untuk melayanimu, tetapi kamu tidak menyetujui syaratku. Mengapa aku harus melakukan itu? Wajah Chen Jiu tiba-tiba menjadi cerah. Huff, siapa yang nyaman? Jangan bicara omong kosong, oke. Kalau kau tidak mau pindah, biarkan aku pergi. Meskipun Xuan Ling mulai menantikan perasaan itu, dia tidak mau mengakuinya. Dia terlalu malu untuk mengakuinya. Dia segera meminta Chen Jiu untuk melepaskannya. Xuan Ling memaksa dirinya untuk tenang dan menghela napas lega. Apakah dia akhirnya bisa bebas? Sebagai seorang gadis, dia senang sekaligus takut akan hal yang tidak diketahui. Dia tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Namun, sebelum dia bisa mengatur napas, Chen Jiu memberinya kejutan lain. Tapi aku masih ingin bermain. Kata Chen Jiu, dia tidak memberi Xuan Ling waktu untuk bereaksi dan langsung memulai lagi. Eh, dasar binatang. Xuan Ling mengutuk. Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu dan sekali lagi dipermainkan oleh Chen Jiu hingga mencapai kondisi yang tak tertandingi. Akan tetapi, saat dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan hendak menikmati dunia abadi lagi, gerakan Chen Jiu terhenti lagi. Kau, kenapa kau berhenti lagi? Xuan Ling menatap Chen Jiu dengan marah. Dia menyadari bahwa Chen Jiu melakukannya dengan sengaja. He he, aku lelah, ayo istirahat dulu. Chen Jiu tersenyum licik. Setelah menunggu beberapa saat, dia melanjutkan bermain dengannya. Setelah beberapa saat, Xuan Ling disiksa oleh Chen Jiu dan tidak bisa naik atau turun. Api ditekan di tubuhnya dan itu benar-benar tak tertahankan. Chen Jiu, kalau kamu mau main, kasih aja aku satu. Jangan siksa aku seperti ini, oke. Akhirnya, Xuan Ling tidak tahan lagi dan mulai meminta lebih tanpa malu-malu. Aku ingin menyiksamu. Apa yang bisa kau lakukan? Kamu tidak ada hubungan apa-apa denganku. Mengapa aku harus membuatmu bahagia? Chen Jiu sama sekali tidak menyembunyikan rencananya. Kau, kau ini laki-laki atau bukan? Kata Xuan Ling dengan marah. Apa kau tidak tahu apakah aku seorang pria atau bukan? Chen Jiu menegakkan punggungnya sedikit. Benda besar itu membuat Xuan Ling terkesiap kaget. Jangan bilang kau ingin memperkos aku. Suara Xuan Ling bergetar saat dia berbicara. Kau mau saja, tapi aku tidak tertarik padamu. Kata Chen Jiu dan terus menyiksa Xuan Ling. Tiga kali, empat kali, lima kali, sembilan puluh kali. Bahkan seorang Dewi di surga tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu. Dia digantung di udara oleh Chen Jiu, tidak bisa naik atau turun. Dia ingin melarikan diri tetapi tidak bisa melarikan diri. Perasaan ini membuatnya gila. Secara bertahap, Xuan Ling juga kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Chen Jiu, berikan padaku. Biarkan aku yang melakukannya. Xuan Ling mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tahan lagi. Lalu, apakah kamu setuju dengan syaratku? Chen Jiu terus bertanya. Ya, aku akan menyetujui syarat apapun. Xuan Ling tampak lebih cemas daripada Chen Jiu. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Yah, kata-kata tidak bisa dijadikan bukti. Agar kamu tidak mengingkari kata-katamu, lebih baik kita tulis sertifikat sebagai bukti. Chen Jiu tampak berpikir. Ia mengeluarkan pulpen dan kertas, lalu langsung menuliskan beberapa syarat penyerahan. Ia menyerahkannya kepada Xuan Ling dan memintanya untuk menandatangani dan menyegelnya. Di mana kamu menulisnya, Xuan Ling mengambil pena itu dan dengan tidak sabar mengikuti permintaan Chen Jiu. Dia menandatangani namanya dan membubuhkan stempel kaisar di atasnya. Kemudian, dia mengembalikannya kepadanya dan memohon, apakah ini sudah cukup sekarang? Bisakah Anda memberikannya kepada saya sekarang? Baiklah, karena Xuan Ling begitu terus terang, maka aku, Chen Jiu, tidak akan menjadi orang yang pelin-pelan. Chen Jiu menganggupkan kepalanya dan menyingkirkan bukti itu dengan puas. Itulah hasil tindakannya. Dia langsung mengubah Xuan Ling menjadi makhluk surgawi. Oh, aku akan mati. Aku akan menjadi makhluk surgawi. Tubuh Xuan Ling bergetar. Dia merasa jiwanya mencair. Dia terbang ke dunia surgawi dan menjadi peri yang riang. Dia bebas, dia merasa lega. Perasaan ini seperti seorang kultifator yang telah menekuni Dao selama bertahun-tahun dan akhirnya menjadi abadi. Dia sangat bahagia dan puas. Di dunia ini, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada ini. Hati Xuan Ling mulai terikat pada perasaan ini. Dia samar-samar merasa bahwa dia tergila-gila dengan perasaan ini. Haha, Xuan Ling, kita impas sekarang. Setelah menikmatinya beberapa saat, suara bangga seorang pria terdengar di telinga Xuan Ling. Dia segera terbangun. Apa maksudmu? Apa yang kau ambil? Xuan Ling menatapnya dan bertanya dengan sedikit linglung. Perjanjian penyerahan yang kau berikan padaku. Menurutmu apa itu? Chen Jiu menggoyangkannya dan Xuan Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya dengan jelas. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin aku menandatangani perjanjian seperti itu untukmu? Xuan Ling terkejut. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Tanda tanganmu dan stempel kaisar. Itu tidak mungkin palsu. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar ingin menyangkalnya? Tanya Chen Jiu dengan sedikit ketidakpuasan. Ini, aku tersihir olehmu. Chen Jiu, dasar orang hina. Bagaimana bisa kau menggunakan cara hina seperti itu untuk menghadapiku? Xuan Ling merasa dirugikan dan marah. Wajahnya penuh dengan air mata dan kebencian. Tunggu saja. Di masa depan, aku pasti akan mengungkap kejahatanmu yang buruk kepada Saudari Hansue. Baiklah, lihatlah dirimu sendiri. Apa yang ada di bawah itu? Kamu masih punya muka untuk membicarakanku. Kamu tidak lebih baik. Chen Jiu menunjuk Xuan Ling dan langsung membalas. Apa, ini adalah? Xuan Ling menunduk dan langsung tercengang. Dia tidak menyangka akan bereaksi sebesar itu. Pantulan gelombang air memantulkan wajahnya yang halus dan cantik, membuatnya tampak semakin halus dan cantik. Sekarang kamu tahu orang macam apa kamu, kan? Xuan Ling, semuanya hanya air. Mengapa kamu harus berpura-pura suci? Sebagai kaisar, kita akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan kita. Kamu ingin bertindak tanpa malu-malu padaku, tetapi aku tahu kelemahanmu dan menggunakan beberapa metode yang tidak terhormat. Kurasa aku tidak melakukan kejahatan yang begitu keji, kan? Chen Jiu segera membebaskan dirinya. Huff, lagi pula, kamu bukan orang baik. Xuan Ling geram dan segera mengenakan pakaiannya. Xuan Ling, aku akan mengambil alih wilayah itu dalam beberapa hari. Aku harap kau bisa melakukan tugasmu dengan baik. Sebaiknya kau tidak menimbulkan konflik yang tidak menyenangkan. Kalau tidak, tiga ribu roh raksasa jatuh milikku tidak akan memiliki temperamen yang baik. Chen Jiu akhirnya mengancam. Aku tahu, dasar bajingan besar. Aku sial sekali bertemu denganmu. Xuan Ling melotot marah padanya. Pada titik ini, dia tidak bisa bertindak tanpa malu bahkan jika dia mau. Itu tertulis hitam di atas putih. Sebagai seorang kaisar, dia tidak bisa menyangkalnya. Kalau tidak, jika Chen Jiu dengan sengaja mengumumkannya, itu akan menjadi pukulan telak bagi kerajaan ilahi Xuan Huang. Haha, kalau begitu, terima kasih banyak. Chen Jiu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sangat puas, kita akan bertemu lagi. Aku masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi kali ini. Cepatlah pergi. Tidak ada seorang pun di sini yang peduli padamu. Chen Jiu mengumpat dan pergi. Wajah Xuan Ling menjadi semakin bangga dan cantik. 568. Sambil menggigit bibir merahnya, kaki Xuan Ling sedikit tertutup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ada perasaan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya yang membuatnya merasa mabuk. Dia sangat terikat padanya dan menikmatinya. Namun, dia langsung mengutuk, Chen Jiu yang tercelah, beraninya ke mempermainkanku seperti ini. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Tidak ada orang baik di klan Dragon Blood. Mereka semua bajingan keji. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Xuan Ling membenci seluruh klan Dragon Blood karena apa yang telah dilakukan Chen Jiu. Tapi dia mempermainkanku seperti itu. Apakah aku harus membiarkannya begitu saja? Wajah Xuan Ling dipenuhi dengan kemarahan. Ini, mengapa aku harus memiliki reaksi menyimpang seperti itu? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dia katakan? Apakah aku benar-benar bukan orang baik? Xuan Ling tiba-tiba melihat noda di tubuhnya dan tidak bisa menahan rasa malu. Tapi perasaan itu sungguh menyenangkan. Xuan Ling tidak bisa melupakan perasaan itu saat memikirkannya. Bajingan Chen Jiu, kau telah mengambil begitu banyak tanah kami. Bagaimana kau ingin aku menjelaskannya kepada para tetua? Xuan Ling segera merasakan sakit kepala. Pikirannya kacau. Xuan Ling benar-benar terpesona oleh Chen Jiu. Dia bahkan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Pegunungan Unseting Sun di benua Kiankun membentang ribuan mil. Para iblis dan binatang iblis berkeliaran dengan bebas. Awalnya tempat itu sangat berbahaya. Namun, akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar. Sebuah jalan terang membentang ribuan mil, menghubungkan kedua sisi pegunungan. Sebuah kerajaan yang megah dan kaya telah muncul di hadapan orang-orang di dunia. Kekaisaran Tang Agung sangat kaya dan berkuasa. Kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya sudah pasti dapat menduduki peringkat teratas di antara banyak kekaisaran lainnya. Selain sepuluh kekaisaran besar, tidak ada negara lain yang berani menantangnya. Hal ini segera terbukti. Pasukan Tang Besar membuka jalan dengan senjata suci mereka. Mereka menghancurkan gunung dan mengisi sungai. Tidak ada yang tidak dapat mereka taklukkan dan tidak ada kota yang tidak dapat mereka taklukkan. Gemuruh. Pasukan itu sangat kuat. Kemanapun mereka mengarahkan pedang mereka, mereka menghancurkan kota kekaisaran semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kerajaan Watian, Kerajaan Yingdi, Kerajaan Hegemon, dan Kerajaan lainnya seperti sampah. Mereka langsung diratakan oleh kekuatan ini. Tentara itu tak terhentikan. Oranya yang agung mengintimidasi masa dan membuat banyak orang percaya padanya. Hiduplah kekaisaran Darah Naga dan berkuasalah selama seribu tahun. Baru setelah Tang Agung meneriakan slogan tersebut, semua orang menyadari bahwa ini bukanlah kekuatan baru, melainkan kebangkitan gemilang Kekaisaran Darah Naga. Tanggal 13 Juni tahun 2014. Tujuh hari telah berlalu sejak Kekaisaran Dragonblood Empire, Benua Kiankun. Selain sepuluh kekaisaran besar, semua kekaisaran dan kekuatan kecil lainnya telah diratakan oleh Legiun Darah Naga. Mereka tidak takut pada apapun. Mereka akan menciptakan kekaisaran yang tak tertandingi. Di timur laut Benua Kiankun, di istana kekaisaran yang luas, seorang kaisar yang tampak seperti batu giok berdiri di depan peta kuno Kiankun. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Yang Mulia, ini tidak baik. Kekaisaran Darah Naga ingin menyatukan semua vaksi dan wilayah di luar sepuluh kekaisaran besar. Kita harus waspada terhadap rencana besar ini. Sepuluh tetua sangat khawatir, alis mereka berkerut. Benar sekali. Kekaisaran Darah Naga ingin mengepung semua kekaisaran lain secara diam-diam agar mereka dapat menahan kita. Aku benar-benar meremehkan Chen Jiu. Kata pemuda itu dengan suara rendah. Dia tidak lain adalah putra langit yang sangat sombong yang pernah menegur Akademi Kiankun. Yang Mulia, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus mengerahkan pasukan kita sesegera mungkin untuk menahan mereka. Jika tidak, akan lebih sulit bagi kita untuk membalikkan keadaan begitu mereka telah membangun kekuatan dan menstabilkan negara. Para tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Meskipun Kekaisaran Darah Naga berambisi, sebagian besar pasukan mereka masih berada di barat daya, jauh dari kita. Jika mereka ingin mencapai tujuan mereka mengepung semua kekaisaran, itu tidak akan semudah itu. Kata putra surga dengan nada tenang. Yang Mulia, kita tidak boleh ceroboh. Ku dengar pasukan Tang memiliki banyak orang suci yang membuka jalan bagi mereka, dan senjata suci mereka tidak dapat dihentikan. Kata para tetua dengan khawatir. Putra langit tiba-tiba menunjuk ke sebuah titik hitam kecil dan berteriak. Mereka tidak akan bisa merasa puas lebih lama lagi. Lihat ke sini. Apa ini? Ini adalah sarang kematian. Para tetua tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Benar. Meskipun sarang kematian disegel pada zaman dahulu, aku belum pernah mendengarnya menghilang. Putra langit mencibir dingin, selama kita mengirim seseorang untuk membuka sarang iblis terlebih dahulu, kita akan dapat menghentikan pasukan kekaisaran Tang untuk menyerang sarang iblis. Mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kerajaan ilahi kiankun kita. Yang Mulia Bijaksana, meskipun langkah ini dapat menghentikan serangan pasukan Tang besar secara efektif, pembukaan sarang iblis akan menyebabkan kematian jutaan orang. Bukankah kita akan menjadi pendosa di benua ini dengan melakukan ini? Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah memuji dan ragu-ragu. Huff, Kalau kita tidak bilang, siapa yang tahu kalau kita yang membukanya? Putra langit berkata dengan nada sinis, ada begitu banyak orang di klan darah naga. Bahkan jika beberapa dari mereka mati, beban di benua ini akan berkurang. Bukan saja kita tidak akan bersalah, kita bahkan akan melakukan perbuatan baik. Yang Mulia Benar, bagaimana kita bisa membuka sarang kematian? Para tetua setuju, tidak perlu bersikap begitu berbelas kasih saat berhadapan dengan musuh. Malam ini, kita akan membuka sarang kematian bersama-sama dan menghentikan tentakel terkuat klan darah naga. Putra langit berkata dengan yakin, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjuk ke sisi lain peta dan tersenyum. Lihat ke sini, apa ini? Wilayah Kerajaan Ilahi Suanhuang, para tetua dengan cepat berteriak. Benar sekali, klan darah naga ingin berkomplot melawan seluruh benua. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi yang sia-sia. Bagaimana mereka bisa membuka wilayah Kerajaan Ilahi Suanhuang, kecuali mereka bersedia berperang dengan Kerajaan Ilahi Suanhuang. Jika memang begitu, kami akan senang melihatnya. Putra surga tertawa percaya diri. Yang mulia, Anda benar-benar bijaksana. Jadi Anda sudah memperhitungkan ini. Kekhawatiran kami tidak perlu, kata para tetua dengan kagum sekaligus malu. Sarang kematian dan kerajaan Ilahi Suanhuang bagaikan tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan Kekaisaran Darah Naga. Selama mereka tidak mencabutnya, bukan saja wilayah Kekaisaran mereka tidak akan lengkap, mereka juga tidak akan pernah bisa mencapai tujuan mereka. Putra langit berkata dengan senyum puas. Pada akhirnya, Kekaisaran Darah Naga hanyalah cacing menyedihkan yang terpojok oleh negara lain. Tepat saat para tetua merasa puas dengan putra langit, seorang tetua masuk dengan ekspresi buruk. Yang mulia, Berita Buruk 569 Apa yang salah? Tetua ketujuh. Ekspresi mereka membeku dan senyum mereka menghilang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka ke tetua yang baru saja tiba. Saya baru saja menerima berita bahwa Bangsa Ilahi Suanhuang telah menyerahkan wilayah mereka kepada Kekaisaran Darah Naga. Tetua itu berkata tanpa daya, bahkan Bangsa Ilahi Suanhuang telah tunduk pada Kekaisaran Darah Naga. Tampaknya momentum Kekaisaran Darah Naga benar-benar sulit untuk dilawan. Apa? Negara Ilahi Suanhuang yang bermartabat menyerahkan wilayah mereka kepada Kekaisaran Darah Naga. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu, bukan? Kaisar mengerutkan kening dan sangat tidak puas. Menurut pengumuman resmi yang dibuat oleh Bangsa Dewa Suanhuang, mereka berteman dengan Kekaisaran Darah Naga. Karena pihak lain telah mendirikan negara mereka sendiri, mereka mengembalikan bekas wilayah Bangsa Kin untuk memberi selamat kepada mereka. Lanjut lelaki tua itu. Betapapun baiknya mereka sebagai sekutu, mereka tidak akan bisa begitu baik sampai menyerahkan wilayah mereka, kan? Para tetua membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Suan Ling itu memang bocah nakal. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab sebesar itu. Bagaimana mungkin dia melakukan hal bodoh seperti menyerahkan wilayah kekuasaannya? Apa yang sedang dipikirkannya? Tianzi sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada rahasia dibalik masalah ini? Aku pernah mendengar beberapa rahasia, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetua itu kemudian berkata samar-samar, saya mendengar bahwa Bangsa Ilahi Suanhuang dikalahkan oleh Chen Jiu dan beberapa tetua mereka ditangkap. Wilayah mereka diserahkan kepada orang lain. Jadi begitulah. Kaisar tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan serius, cepat, tunjukkan padaku lokasi bekas negara kin besar. Ya yang mulia, tetua itu melangkah maju dan menggambar garis di perbatasan negara Dewa Suanhuang. Wilayah di luar garis ini adalah milik bekas negara kin besar. Apa? Ekspresi putra langit langsung berubah. Wajahnya yang tampan tampak sangat jahat dan menyeramkan. Dasar tolol, sampah, bajingan. Bagaimana mungkin si tolol Suanling itu menyetujui permintaan seperti itu? Tidak apa-apa jika kau menyerahkan wilayahmu, tetapi karena ini, wilayah kekaisaran darah naga akan terhubung. Mereka tidak hanya akan dapat mengepungmu, tetapi mereka juga akan dapat mengepung tiga kekaisaran lainnya. Ini bencana. Yang mulia, apakah ini serius? Orang tua itu tidak mengerti. Melihat kaisar begitu marah, dia mencoba membujuknya agar tidak bersikap baik. Huff. Apa yang kau tahu? Kekaisaran Dragon Blue tidak lebih dari sekadar cacing. Selain fondasi mereka di Barat Daya, mereka tidak lebih dari sekadar kotoran anjing. Tapi tahukah kau, jika kita membiarkan mereka menghubungkan wilayah mereka dan mengepung negara lain, maka mereka akan seperti naga. Jika sesuatu terjadi di negara lain di masa depan, saya khawatir akan sulit untuk bersembunyi dari mata mereka. Kaisar menegur dengan marah. Benar sekali. Begitu jalan ini terbuka, kekaisaran Dragon Blue akan dapat mengirim pasukan langsung ke kekaisaran manapun yang ingin mereka taklukkan. Kekaisaran lain bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Para tetua semuanya setuju. Selain itu, di masa depan, semua perdagangan dan pertukaran normal lainnya antara berbagai negara harus disetujui oleh kekaisaran Darah Naga. Meskipun ini tidak akan menimbulkan masalah dalam jangka pendek, ini akan menjadi pukulan besar bagi berbagai negara dalam jangka panjang. Perdagangan ekonomi merupakan syarat mutlak bagi sebuah kekaisaran untuk maju. Begitu kekaisaran Darah Naga mengepung berbagai negara, mereka akan menguasai perdagangan antar negara. Kemudian, mereka akan benar-benar menjadi naga sejati yang dapat memengaruhi kemajuan seluruh benua Kiankun. Hanya memikirkan konsekuensinya saja membuat lelaki tua itu merinding. Yang mulia, kita tidak bisa lagi mengandalkan bangsa ilahi Suan Huang. Jika sesuatu terjadi pada sarang kematian lagi, apa yang harus kita lakukan? Para tetua tidak bisa menahan rasa khawatir. Alis kaisar berkerut rapat, wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, bagaimana mungkin sampah seperti Chen Jiu bisa menyebabkan keributan besar seperti ini? Kalau aku tahu, aku akan membunuhnya tanpa peduli apapun saat itu. Yang mulia, klan Darah Naga selalu sunyi, dan ada banyak keturunan. Sekarang Chen Jiu telah menaklukkan berbagai klan, tren umumnya sudah ditetapkan. Kita harus membuka perbendaharaan Kiankun sesegera mungkin dan merakit senjata suci tingkat tertinggi untuk membunuh orang ini. Para tetua segera menyarankan. Aku tahu, tapi aku belum benar-benar memastikan perbendaharaan Kiankun. Wajah kaisar dipenuhi kecemasan dan rasa malu. Namun, untuk menstabilkan moral pasukan, dia tidak boleh kehilangan ketenangannya sebagai kaisar. Setelah tenang, dia langsung berkata, jangan khawatir, bahkan jika mereka menerobos masuk ke sarang kematian, aku masih punya rencana cadangan yang bisa menahan mereka. Yang mulia bijaksana, impian kekaisaran darah naga untuk menyatukan benua dan mengubah cacing menjadi naga hanyalah angan-angan. Ketika para tetua melihat betapa percaya diri sang kaisar, mereka mengira bahwa ia masih memiliki semacam kartu truf pamungkas. Mereka segera menghela nafas lega dan memujinya dengan sangat. Baiklah, kalian semua bubar. Kita akan pindah bersama malam ini. Kaisar melambaikan tangannya. Setelah membubarkan para tetua, wajahnya langsung pucat. Chen Jiu, aku tidak menyangka kau akan memaksaku sampai sejauh ini. Tunggu saja, aku tidak akan mengaku kalah, dan aku tidak akan menundukkan kepalaku padamu. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Kaisar menggertakan giginya, amarahnya tak terbendung. Yang disebut kartu truf adalah konfrontasi langsung dengan Chen Jiu, menggunakan latar belakang keluarganya untuk menentukan pemenangnya. Tianzi percaya bahwa dengan posisi kerajaan ilahi Qiankun saat ini sebagai nomor satu di benua itu, mereka akan mampu menekan kekaisaran darah naga dan melumpuhkan mereka. Aku, di dinasti Qian Agung yang tak terhingga jauhnya, Chen Jiu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Siapa yang memikirkanku di belakangku? Mengapa saya merasa sedikit kedinginan? Tentu saja, klan Chen dari kota Naga Langit tidak berani lalai. Mereka secara pribadi memimpin pasukan mereka dan mulai merebut kembali banyak penguasa feodal kekaisaran Qian besar. Chen Jiu bukan hanya kaisar kekaisaran darah naga, tetapi juga kaisar kekaisaran Qian Agung. Dia berada di kekaisaran Qian Agung, menunggu Chen Tianhe dan yang lainnya merebut kembali pasukan mereka. Begitu mereka berhasil, dia akan melambaikan tangannya dan mengubah nama kekaisaran menjadi kekaisaran darah naga. Dia akan mampu mendominasi kekaisaran dan menciptakan kembali kejayaan kaisar Qian Agung. Bukannya dia tidak mau bertarung dengan keluarga, tetapi sekarang keluarga Chen memiliki seorang ahli suci, itu sudah cukup untuk mendominasi kekaisaran Qian besar dan menghapus semua pemberontakan. Bunuh mereka, kota ini milikku, klan Chen maju dengan agresif, dan para markuise seperti sayuran dalam mangkuk, berebut untuk bertarung. Untungnya, Chen Jiu tidak ada di sana. Kalau tidak, dia akan sangat terkejut hingga giginya akan copot jika dia melihat semua anggota klan begitu bersemangat untuk bertarung. Mereka tidak bisa disalahkan. Peningkatan kekuatan mereka membuat mereka sangat bersemangat. Mereka membutuhkan pertarungan yang sesungguhnya untuk membuktikan diri dan menunjukkan kejayaan mereka sendiri. Di depan kota The Royal, pasukan sejuta orang mendekat. Chen Tianhe, Chen Long, dan yang lainnya berdiri di atas kereta perang, penuh dengan niat membunuh. Saudara-saudara, kalahkan penguasa feodal terakhir ini. Misi kita selesai. Bunuh. Legion darah naga tak tertandingi. Tepat saat pasukan sejuta itu berteriak, delapan tetua muncul di kota. Aura mereka mengejutkan, dan mereka membuat pasukan itu berhenti. 570. Suci, Transcendent, semuanya mengenakan mahkota emas dan mengenakan jubah perang para dewa. Delapan lelaki tua itu kuno dan besar, seolah-olah dewa telah turun dari surga. Begitu mereka muncul, mereka mengejutkan semua orang yang hadir dan memenangkan rasa hormat semua orang. Mereka adalah paus dari delapan kuil besar. Chen Long berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat itu juga. Benua Kian Kun adalah benua yang berada di bawah perlindungan para dewa. Meskipun energi asal dapat menutupi separuh langit sekarang, para penyihir dan energi pertempuran masih menjadi arus utama. Dengan demikian, kekuatan para dewa secara alami berakar dalam di hati orang-orang dan ditakuti oleh semua orang. Di dalam hati manusia, para dewa selalu ada. Mereka agung dan perkasa, dewa yang tidak dapat dilihat manusia. Paus tidak diragukan lagi adalah wakil para dewa di dunia manusia. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan para dewa dan orang-orang suci yang dapat mendengarkan suara para dewa. Dulu, Chen Long dan yang lainnya bahkan tidak berani memikirkan sosok seperti itu, apalagi melihatnya. Namun sekarang, mereka berdelapan orang benar-benar bergabung dan mengambil inisiatif untuk berdiri di depan klan mereka sendiri. Ini benar-benar di luar dugaan. Paus, apakah mereka mencoba menghentikan kita dari menaklukkan dunia? Chen Tianhe mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, haruskah kita bergegas dan memberi tahu Jiwer. Kita sama sekali tidak bisa menghadapi orang-orang ini. Mereka tidak datang dengan niat baik. Aku akan berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Cepat kirim seseorang untuk memberi tahu Jiwer. Chen Jiwer mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke depan kelompok itu. Tidak mau menunjukkan kelemahan, dia menatap langsung ke arah mereka berdelapan dan bertanya, bolehkah aku bertanya apakah kalian berdelapan adalah paus dari kuil utama para dewa? Benar sekali. Setidaknya seleramu bagus. Kami adalah delapan kaisar dewa. Delapan orang itu mengangguk, membenarkan dugaan Chen Long. Kali ini, Chen Long mundur selangkah karena terkejut. Tubuhnya gemetar saat bertanya, bolehkah saya tahu mengapa delapan paus menghalangi pasukan kita? Haha, Chen Long, kau sudah mati. Delapan kaisar dewa berpikir bahwa kau telah membunuh terlalu banyak nyawa dan ingin menghukummu atas nama para dewa. Pada saat ini, di kota The King, seorang raja setengah baya terbang dan berkata dengan bangga. The King, jangan sombong. Aku tidak percaya bahwa dengan kemampuanmu, kau bisa meminta bantuan delapan paus. Tegur Chen Long, dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap raja setengah baya itu. Bukankah delapan paus ada di sini? Jika kau punya kemampuan, mengapa kau tidak mencoba memprovokasi mereka? The King memprovokasi. kemampuan, mengapa kita tidak bertarung untuk menentukan pemenangnya? Jika kau menang, kami akan mundur. Jika kau kalah, kau akan menyerahkan kota ini. Chen Long mengusulkan taruhan lain. Kalian, The King sangat marah, tetapi dia masih menatap ke delapan paus, ingin menanyakan pendapat mereka. Chen Jiu belum datang. Bagaimanapun, ini cukup membosankan. Mengapa kalian berdua tidak bertarung? Paus kegelapan menganggup dan menyetujui pertempuran ini. Baiklah, karena Yang Mulia sudah berbicara, aku akan bertarung denganmu. Sambil berbicara, Do Wang melangkah maju, ingin bertarung dengan Chen Long sampai mati. Aku, Do Wang, tidak pernah bertarung dengan baik sejak aku menjadi orang suci. Chen Long, ku harap kau tidak mengecewakanku. Benar-benar, jangan mengecewakanku. Chen Long dengan tenang berjalan mendekati Raja De. Pilar surgawi moralitas dan kebajikan. Do Wang tidak meremehkan lawannya. Sebaliknya, ia langsung mengeluarkan pilar surgawi suci miliknya. Ini adalah pilar besar Yin dan Yang yang dipenuhi dengan etiket dan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pilar ini muncul, Do Wang tampak telah menjadi dewa yang mengendalikan hukum Yin dan Yang. Dia sangat kuat. Dia terhubung dengan surga dan bumi. Dialah satu-satunya di dunia. Di mata manusia, seorang santo adalah makhluk abadi dan dewa. Kecenderungan umum dunia sudah menjadi milik darah naga. Alih-alih menyerah, kamu malah ingin melawan. Menurutku ini adalah amoralitas yang paling menentang surga. Sembilan pilar petir surgawi yang sunyi. Saat Chen Long berteriak, pilar dewa yang tampak seperti naga sungguhan muncul. Begitu pilar surgawi suci Chen Long muncul, seluruh langit dipenuhi lautan petir. Dunia yang ditopang oleh pilar surgawi dao dan kebajikan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Semuanya hancur. Moralitas apa? Hubungan manusia apa? Mereka dimusnahkan begitu saja oleh petir surgawi. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, kesombongan dewa telah mencapai titik terendah. Selain pilar besar di belakangnya, dunia yang disokongnya telah hancur total. Mustahil. Ini tidak mungkin nyata. Aku telah bersusah payah belajar selama seratus tahun dan menghafal kitab suci dan moral dari seratus generasi. Aku percaya bahwa pengetahuanku tidak ada bandingannya. Aku juga percaya bahwa kekuatan pengetahuan tidak terbatas. Bagaimana mungkin petir surgawimu dapat melenyapkan moralku? Do Wang meraung kaget. Dia tidak dapat menerima ini. Of! Beraninya kau mengaku punya moral. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu sangat licik dan jahat. Merupakan kehormatan terbesarmu jika kamu tidak mati karena serangan balik dari teknikmu sendiri. Chen Long telah berhasil dalam setiap usahanya sejak ia memperoleh sembilan petir surgawi yang sunyi. Ia dengan bangga berteriak, Aku tidak butuh senjata suci untuk membunuhmu. Ledakan petir surgawi. Chen Long melambaikan tangannya dan kilatan sembilan petir surgawi yang sunyi melesat keluar dari pilar surgawi suci. Saat petir itu meraung, petir itu menghantam pilar surgawi suci milik Do Wang, menyebabkannya meledak di tempat. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Yang mulia, selamatkan aku. Meskipun Do Wang tidak dapat menerima ini, dia telah kehilangan kesabarannya. Dia awalnya bersikap mulia seperti makhluk surgawi di hadapan manusia. Namun, di hadapan Chen Long, dia merasa seperti seorang sarjana lemah yang bahkan tidak dapat melawan sama sekali. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah sepertimu. Delapan paus sama sekali tidak peduli dengan tatapan memohon Do Wang. Gemuruh. Chen Long tidak lambat. Ketika dia membuka tangannya, seekor naga guntur meraung dan langsung melenyapkan pilar surgawi suci milik Do Wang, menyebabkan basis kultifasinya hancur dalam sekejap. Pada akhirnya, Do Wang tergantung di udara. Chen Long berkata dengan puas, apakah kamu yakin sekarang, Do Wang? Seseorang akan mati dan masih belum mengetahuinya. Jadi bagaimana jika aku memberimu kota itu untuk sementara waktu? Do Wang membalas dengan marah. Kurasa kau sudah gila. Siapa yang akan mati? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Chen Long menegurnya dengan marah. Jangan bunuh aku. Aku salah. Oke. Do Wang melirik ke delapan paus sambil memohon belas kasihan. Eh, ini, mungkinkah mereka ingin menyerang Jiu, R? Chen Long tiba-tiba mengerti dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Jika delapan paus ingin berurusan dengan Chen Jiu, metode mereka pasti akan sangat sulit. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur dan berteriak. Beritahu Jiu, R untuk tidak datang apapun yang terjadi. Huh, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sebaiknya kau dengarkan Injil para dewa. Delapan paus terkejut dan melepaskan sinar cahaya. Ada semacam suara surgawi yang penuh kerinduan dan rasa hormat yang membuat orang-orang tanpa sadar membenamkan diri di dalamnya tidak dapat melepaskan diri. Haha, klan Dragon Blood benar-benar omong kosong. Kata doang dengan puas. Chen Jiu, kami akan menunggumu datang dan mati.